Rekan segrupnya yang bernama Chen Sung Sekitar 5-6 orang wanita di saat itu Masuk ke kamar mereka dengan Yo geng Tekan tombol subscribe geng Skrrt Hey yo what's good Welcome back to Kamar Jerry Geng geng Wah hari ini gue lagi kurang sehat nih geng Sorry kalo misalkan suara gue agak Apa ya serak gitu ya Mohon maaf banget Dan juga sorry nih kalo misalkan Tiba-tiba gue bercerita tuh ada kata-kata yang typo Atau hal-hal yang gue skip gitu Mohon maaf banget Ini bener-bener lagi Aduh gak enak badan banget Oke hari ini kita akan membahas Seputar dunia K-pop Nah kenapa K-pop? Karena gue capek banget ya Di sosial media semuanya perdukunan Terus juga perpolisi lawan polisian gitu kan Sampai orang-orang tuh melupakan yang namanya Kebrutalan-brutalan dunia K-pop Oke berhubung juga yang lagi viral itu Pesulat Merah Dia juga suka sama K-pop Dia bilang kalo dia punya ilmu santet Dia pengen nyantet salah satu ikon K-pop gitu ya Yang membuat gue pengen ngejawab gitu ya You wish bro Halu gitu Gak ada Gak bisa Kalo Mas Marcel minta ke Dukun Juga Dukun bilang Ah santet tuh gak bisa nyebrang pulau Pokoknya banyak dah alasannya Tanpa panjang lebar lagi Kita akan membahas tentang Kebrutalan fans K-pop Yang disebut dengan Sasaeng Koreksi gue kalo gue salah Dalam penyebutan Oke langsung aja kita bahas Di sisi lain Memiliki seorang idol Itu udah pasti Dialami oleh semua orang Dan setiap orang Biasanya akan memiliki level-level tertentu Ketika mengemari seseorang Seperti yang kita ketahui di dunia ini Banyak banget Idol-idol yang digemari oleh para penggemarnya Dengan sangat brutal Bahkan sampai-sampai Ada beberapa orang tokoh idol Yang harus mati di tangan para penggemarnya Hari ini kita bakal ngebahas nih Salah satu idol Yang sangat banyak fansnya di dunia ini Adalah idol K-pop Dan bahkan Dari fans-fans idol K-pop ini Banyak juga Yang level ngefansnya itu Brutal banget Fans K-pop yang brutal ini Memiliki julukan tersendiri Ya mungkin kalian Para K-popers yang denger ini Ya udah basi kalian mendengar kata-kata ini Ya ini gue peruntukan Untuk teman-teman yang mungkin belum tau Oke Nama fans brutal di dunia K-pop Itu disebut dengan Sasaeng Di Korea sendiri Sasaeng ini emang udah banyak banget Dan ini adalah fans fanatik Dan Kata Sasaeng ini berasal dari bahasa Korea Yang dimana ini terdiri dari Dua suku kata Yaitu Sasaeng yang berarti privacy Dan Sasaeng yang berarti kehidupan Jadi kalau disatukan Artinya itu adalah kehidupan pribadi Sasaeng ini Diperuntukkan bagi fans-fans yang sangat fanatik Yang menginginkan Semua kehidupan pribadi dari idolnya itu Dia ikuti dan dia ketahui Dan bahkan Apabila si idol ini Mempunyai pilihan tersendiri Misalkan kayak pacar Atau pengen liburan kemana Atau pakai baju apa Tetapi Sasaeng ini gak senang Dia bisa dengan sangat brutal Memprotes Menghampiri Dan mengamuk Sambil nangis-nangis Pokoknya Ya fans Tapi bener-bener mengganggu Sasaeng ini Memiliki kebiasaan yang Cukup negatif ya Dimana mereka ini Senang menguntit Atau mengikuti secara diam-diam gitu ya Para idola mereka Dan Kebanyakan dari para idola ini Merasa terganggu banget Dengan keberadaan Sasaeng Sampai-sampai mereka tuh Sering mendapatkan teror Dari para Sasaeng ini Misalkan seperti pelecehan seksual Terus juga Meneror dengan menggunakan darah Dan Dimata-matai Setiap hari Dan kebiasaan yang mereka lakukan Itu semerta-merta Untuk menarik perhatian sang idola Jadi kayak caper gitu loh geng Kebanyakan dari mereka Justru sangat dibenci Oleh masyarakat Karena mengganggu Dan bahkan Si idolanya sendiri Merasa risih Sekarang gue pengen cerita ke kalian Satu persatu Idol-idol K-pop Yang pernah terlibat Atau pernah diganggu Oleh fans Sasaeng mereka Yang pertama Ada EXO Pengalaman kurang mengenakan ini Dialami oleh salah satu Ex personil dari EXO Namanya Tau Tau ini Memiliki pengalaman yang sangat buruk Dengan Sasaeng dari EXO Yaitu Ada seorang penggemar Yang sengaja meletakkan Kamera di kamar mandi hotel Tempat Tau menginap Diketahui Fans tersebut Itu adalah bagian dari hotel itu Dan Selaku orang yang sedang Menginap pengennya privasi Malah terganggu Gara-gara Kamera tersepunyi tersebut Gak berhenti sampai disitu doang Ternyata hal ini juga Dialami oleh Sang leader Yang bernama Suho Dia juga mengalami hal mengerikan Seperti Tau Yang mana di saat itu Olahraga hotel Tempat Suho Menginap Hal ini bener-bener Membuat Suho Merasa terganggu Karena video yang direkam Bisa saja dikomersilkan Tanpa diketahui oleh Suho Dan juga itu Bener-bener melanggar Privasi Hal lain juga dialami oleh Personel EXO yang lain Yaitu Kai EXO Ini terjadi pada tahun 2013 Di saat itu Kai diberikan sebuah boneka Oleh para penggemarnya Lalu ketika diamati oleh Skority Hadiah yang diberikan oleh Penggemarnya tersebut Ada sesuatu yang aneh Ternyata di dalam boneka beruang tersebut Disembunyikan sebuah Kamera pengintai Namun belakangan Akhirnya para penggemar EXO Itu protes gitu ya Atas pemberitaan tersebut Karena menurut Keterangan para fans Itu adalah hoax Alias seorang skority Yang mencoba untuk Menghancurkan Atau membuat Nama dari fans EXO Menjadi buruk Sehingga Hal tersebut membuat Para personel EXO Merasa ketakutan gitu Dengan kehadiran fansnya Itu dia geng Dari EXO Nah itu baru satu ya geng ya Baru EXO doang tuh Belum lagi Idol-idol K-pop yang lain nih Nah kita sekarang Beranjak ke Idol K-pop yang lain Dan Idol yang satu ini Ini adalah salah satu Grup boy band yang Jujur aja nih ya Gue Jadikan influence Karena dulu gue Sempat juga tergabung Kedalam sebuah grup Ya bisa dikatakan Boy band lah ya Waktu itu terdiri dari Dua penyanyi Terus juga Dua rapper Nama grup gue itu Nama grup gue itu adalah APPMC Dan arah atau influence Kita dalam bermusik Di saat itu adalah Idol yang satu ini Yaitu Big Bang Oke hal ini dialami oleh Leadernya Big Bang Yang dimana ini Adalah idolanya Dari para idola Kenapa gue katakan demikian Karena banyak sekali Idol-idol K-pop Bahkan mengindolakan Manusia yang satu ini Yaitu GD Alias G-Dragon Yang dimana di saat itu GD ini Harus merasakan Ulah ekstrim Dari Sasaeng Dia mengatakan Dia pernah diikuti Oleh beberapa orang Sampai ke depan Pintu rumahnya Dan bahkan yang paling ekstrim Adalah mereka Mendirikan tenda Untuk bercamping Di sana Akhirnya Karena G-Dragon Merasa benar-benar Terganggu Dengan apa yang dilakukan Oleh fans ekstrimnya ini Dia sampai-sampai Harus menuliskan Sebuah pesan Di sosial medianya Yaitu di twitter Tentang bagaimana Dia tuh merasa Gak nyaman gitu Diikuti Sampai-sampai Harus ditungguin Di depan rumahnya Dan itu Benar-benar mengganggu Privacy dia Dan bahkan nih G-Dragon Di saat itu Bersama salah satu personil lain Yaitu Tayang Itu menerima Sebuah surat Yang dikirim oleh Sasaeng fansnya dia Alias fans brutalnya dia Surat itu Menunjukkan sebuah ancaman Bahwa Di dalam surat itu Terdapat darah luka Yang dibuat oleh Para penggemar itu sendiri Dan akan terus bertambah Darah tersebut Jika Tayang Menolak untuk Menjadi pacarnya Udah gila Yang itu artinya Berarti Dia menginginkan Hubungan spesial Dengan Tayang Kalau gak mau Ya dia bakal bunuh diri Serem banget Kita lanjut ke Boyband selanjutnya Yaitu Suga BTS Hal yang dialami oleh Suga kali ini Ya mungkin Buat lo semua Para jomblo ngenes Mungkin ini suka ya Yang dimana di saat itu Suga Tarik paksa oleh Seorang penggemarnya Yang brutal Ya kan Lalu Dia dicium paksa Dicipok paksa gitu ya Oleh penggemarnya Ya mending Kalau cakep gak apa-apa lah ya Bonus Tapi kalau gak cakep Ya Allah Ya bukan Bukan maksudnya Ini nih Body Body shaming Tapi kan kita Ya meminginkan sesuatu Meskipun itu free Gratis gitu ya Tapi kan harus spesial juga Gitu Gitu maksud gue Oke Terdapat sebuah video Yang sempat merekam Adegan tersebut geng Dan ini sempat viral juga Dimana terlihat Seseorang di saat itu Berlari ke arah Suga Dan langsung Memaksa Suga Untuk berciuman Jadi bener-bener French kiss Kayak Cipokan gitu Dan untung aja Di saat itu Ada para staff Dan juga bodyguard Yang menjaga Suga Dan Suga Langsung menghindar Dan berlari Dari fans Sasa yang tersebut Dalam kondisi itu Suga serba salah Gitu ya Kalau dia bersikap Agak kasar Ntar dia dibilang Gak ramah Tapi kalau misalkan Dia harus Memenuhi keinginan si fans Nanti dibilang Dia pelecehan Jadi di dalam hal ini Jadi seorang idol itu Salah aja lah deh ya Salah aja abang nih Pokoknya kalau udah jadi idol Semuanya mesti Dijaga gitu Dan dalam kondisi ini Ya sebagai seorang cowok Kalau memang ceweknya cakep gitu Siapa sih yang gak mau Gitu kan Tapi ya sebagai seorang idol Dia harus menjaga hal tersebut Untuk nama baiknya Oke kita lanjut ke Idol selanjutnya Yaitu 2PM Yang bernama Teikion Koreksi gue Kalau gue salah Dalam pengusapan namanya ya geng ya Gue bingung nih Spellingnya Bahasa Inggris Atau Bahasa Korea Karena beda nih Cara membacanya Teikion ini Adalah salah satu personil Dari 2PM Dia juga pernah mengalami Yang namanya Malapetaka gitu Dari fans beratnya Yaitu Sasaeng Kejadian ini terjadi justru Di negara tetangga kita Yaitu Singapura Di saat dia Manggung di Singapura Dan menginap di sebuah hotel Dia mendapati Beberapa Sasaeng Atau penggemar Ekstrimnya dia Itu masuk ke dalam kamar hotel Dan di saat itu Teikion ini Berbagi kamar Dengan rekan Segrupnya Yang bernama Chen Sung Sekitar 5-6 orang wanita Di saat itu Masuk ke kamar mereka Dengan tertawa Cekikikan Anjing agak serem sih Tapi gue gak tau nih Ini beneran Sasaeng atau Wanita-wanita penghibur nih Terus Kedua member dari 2PM tersebut Melaporkan kejadian ini Kepada pihak hotel Karena mereka merasa Tidak nyaman Nah dan gak cukup Sampai disitu aja Setelah kejadian Mereka di Singapura itu Mereka lagi-lagi Mendapatkan Gangguan atau teror Dari Sasaeng mereka Itu Ketika mereka Mendapatkan sebuah surat Yang ditulis dengan Darah menstruasi Dan gak cuma itu Yang saking joroknya ya Jemutnya ya Jemut Jemutnya tuh Jemut Gue takut Kena dolar kuning nih Mungkinnya jemutnya Jemutnya Ditaburi Sebagai topping Di atas Surat tersebut Yang sudah ditulis Dengan darah menstruasi itu Jadi ditabur Kayak Gitu lah Lalu surat itu Ada kalimatnya Kalimatnya kayak gini Aku mendedikasikan surat Dengan tulisan Darah haidku Kepada Taikyon Oke Taikyon Kamu tidak bisa hidup Tanpaku Ditaburkan dengan Beberapa halai Rambut Pabikku Anjir Gue sampe batuk Astagfirullah Rambut pabik ya Sebutannya ya Adalah Rambut kemauan Oke Nah itu dia Yang dialami oleh Personil 2PM Kita sekarang Ke grup band selanjutnya Dari Super Junior Salah satu member Dari Super Junior Yang bernama Kim Hikul Kim Hicul Apa Hikul ya Pernah Mengungkapkan Pengalaman Kurang mengenakan Karena sasaeng ini Dia mengatakan Kalau ada salah satu sasaeng Yang ternyata Memiliki Atau mengetahui Kode kunci Pintu rumahnya Kode pintu rumah tuh Kayak apa ya Sekarang kan Banyak banget rumah-rumah Yang pake kunci lock Dengan kode gitu ya Jadi gak pake kunci manual lagi Dan itu sebenernya juga Gak aman banget Sama aja kayak kita Melakukan transaksi di ATM Kalau ada yang ngelihat Ya otomatis Kita bisa di hack Atau raib uang kita Nah sama nih Sebuah kegiatan Yang harus sering dilakukan Oleh seseorang yang mempunyai Sistem pintu yang kayak gitu Ya pasti suatu hari Bakal keliatan Atau justru Ketika dia memencet nomor-nomor Nomor yang selalu dia pencet Pasti bakal pudar Pasti akan ketahuan gitu ya Tombol-tombolnya Hal ini ternyata bener-bener terjadi Kepada si personil Super Junior yang satu ini Dan beruntungnya Di dalam kejadian itu Kim Hikul ini Tidak sedang berada di rumah Jadi dia Ya gak mengalami Hal-hal yang tidak mengenakan Kalaupun ada yang Diambil barangnya Gak apa-apa Yang penting nyawa dia selamat Namun Tidak hanya itu geng Sasayang ini ternyata Masuk ke dalam rumah Lalu bersembunyi Di sudut rumahnya Yang lebih mengerikan Si Sasayang ini Mengambil celana dalam Si Idol Dan memfoto Semua celana dalam Dari si Idol Yang paling gila adalah Celana dalamnya dia sendiri Dia buka Dan dia tinggalkan Di dalam lemari Milik Kim Hikul ini Nah lalu beberapa saat kemudian Tiba-tiba masuk Sebuah chat Atau DM gitu ya Kepada Kim Hikul Dengan tulisan Opa Selana dalam beruangmu Sungguh lucu Fuck Nah itu dia geng Beberapa barisan Boyband-boyband Atau grup boy Yang ada di Korea Yang mengalami Sebuah kejadian Yang tidak mengenakan Gara-gara fans mereka Yang ekstrim-ekstrim Oke Kalau tadi itu adalah Daftar boybandnya Sekarang kita akan membahas Daftar dari Sasayang Yang pernah terlibat Dalam kasus fans ekstrim Yang ternyata Mereka ini Adalah fans Tergila Dan juga terkaya Di kejadian-kejadian Sasayang K-pop Langsung aja Kita bahas yang pertama Namanya Daki Choi Mungkin bagi penggemar K-pop Udah gak asing lagi Dengan nama yang satu ini ya Daki Choi Dia ini adalah Seorang sasaeng Atau fans K-pop ekstrim Yang benar-benar Keras kepala Dia ini merupakan Seorang gadis asal Hong Kong Yang sangat menyukai Huang Minhyun Dari grup NUES Bahkan di dalam Foto-foto yang ada Di Instagramnya Foto Minhyun terlihat Sangat dekat Dan jelas Salah satu tindakan gila Yang pernah dilakukan Oleh Daki Choi ini adalah Dia pernah masuk ke dalam Asrama Produce 101 Tanpa izin Dan juga dia sempat Masuk ke dalam kamar train Dan mengobrak Ngabri koper Dari train laki-laki Itu baru satu nih geng Yang gila gitu ya Kita ke sasaeng selanjutnya Yang bernama Rion Wanita yang satu ini Wanita yang satu ini Pernah melakukan Pelecehan terhadap Seorang leader Dari grup band Exo Dia ini merupakan sasaeng Atau fans ekstrim Asal negara Jepang Dan bisa dikatakan Dia ini mulai menjadi sasaeng Di usia dia yang Sangat muda Dan masih di bawah umur Yaitu 16 tahun Salah satu kegilaan Dari Rion ini Misalkan dia mengirim Sebuah serbet Atau Sapu tangan gitu ya Yang memiliki Noda lipstick Di serbet tersebut Lalu mengikuti Idolnya ini Ke setiap acara Exo Dan Yang paling gila Dia sering sekali Memohon Kepada Leader dari Exo ini Secara berkali-kali Untuk Mau berhubungan Seksual Sama dia Jadi itu kata-katanya itu cabul banget Dan dia mohon-mohon gitu Please E-e aku E-e aku Please Masukin bang Masukin bang Ke pihak Exo Dan Di saat itu Leader dari Exo yaitu Suho Sudah mengetahui Identitas dari Rion ini Dan Bahkan Saking kesalnya Suho kepada Rion ini Dia sampai-sampai Sering menunjukkan Rasa kesalnya Kepada Sasaeng yang satu ini Walaupun dia Adalah Fans fanatik Tapi itu Tidak bisa dibenarkan gitu Kita ke Sasaeng selanjutnya Yang bernama Lu Yao Sasaeng fans yang satu ini Dikenal sebagai Sasaeng tanpa celana Gila gak tuh Karena setiap kali dia Menghadiri acara-acara Yang berhubungan dengan Idolnya Dia itu sering datang Menggunakan Kemeja doang Dan Kayak gak Pake celana gitu Dan Banyak sekali Video-video yang diunggah Oleh Lu Yao ini Sering sekali terlihat Melakukan hal-hal Yang tidak dapat diterima Dan ini dilakukan Kepada para anggota BTS Pernah suatu hari Dia bertemu dengan V dan juga Jungkook Di sebuah bandara Dan dia memaksa Berusaha untuk bisa Berkomunikasi atau Berbicara dengan Dua idolnya ini Namun untungnya Di saat itu Karena memang Lu Yao ini Sudah masuk ke dalam Blacklist atau Daftar hitam Dari Bidget Entertainment Jadi akhirnya V dan juga Jungkook Di saat itu Mengabaikan Lu Yao Setiap kali Dia berusaha Untuk mendekat Kita ke Sasa yang selanjutnya Yang bernama Elkan Atau Elchan Elchan ini dikenal Sebagai seorang Gadis gila Atau fans Extreme Dari Suga BTS Dia bahkan Dia bahkan Mau mengikuti Suga BTS Kemanapun Suga BTS Pergi Dan itu bisa Dia lakukan Setiap hari Dan bahkan Di Instagramnya Terdapat Sebuah album Kompilasi Dari banyak Foto-foto Close up Yang dia ambil Dari Suga BTS Dan di saat itu Entah dari mana Dia mendapatkan Nomor Pihak Suga Dan dia menelpon Suga berkali-kali Dan juga mengikuti Suga berkali-kali Akhirnya Suga Merespon Dan berbicara Melalui telpon Untuk Memperingati Elshan ini Agar tidak Mengikutinya Atau menguntitnya lagi Karena hal tersebut Sangat tidak nyaman Bagi Suga Itu dia geng Beberapa barisan Dari Sasaeng Yang cukup terkenal Gitu ya Di dunia Perkipopan Ada beberapa Fakta-fakta menarik nih Tentang Sasaeng fans ini geng Ini menurut Keterangan Para manajer artis Yang mana dia Melaporkan gitu ya Kepada media Korea Mereka mengatakan Kalau Artis Korea yang populer Itu setidaknya Memiliki Sasaeng Atau fans brutal Sekitar 500 Sampai 1000 orang Jadi kalian bayangin aja tuh Satu orang aja udah ribet Gimana 500 orang Dan lebih parahnya lagi Ada sekitar 100 orang Yang selalu aktif Mengikuti kemanapun Si artis pergi Termasuk pulang ke rumah Dan mereka Rela menghabiskan waktu Dan menyianyian waktu mereka Sampai-sampai mereka tuh Gak sekolah sama sekali Putus Pendidikannya Bener-bener gak makan Untuk menguntit Atau mengikuti Idol mereka pergi Dan bagaimana bisa Mereka menemukan Semua jadwal Dari idol-idol mereka ini Nah ternyata mereka Menemukan jadwal resmi Dan informasi lainnya Mengenai kehidupan Si artis tersebut Itu melalui SNS Atau Social Network Service Dan Selain itu ya Sasaeng fans Yang berumur 20 tahunan Itu rata-rata Mereka tuh bekerja Di perusahaan telepon Yang ada di Korea Nah perusahaan kartu kredit juga Dan perusahaan situs Portal internet Tujuan mereka Bekerja di tempat tersebut Itu gara-gara Mereka fanatik Dengan idol mereka Dan mereka ingin Mengetahui kehidupan Pribadi para idol Karena dengan Bekerja di tempat tersebut Maka semua List-list data pribadi Si idolnya Akan gampang Dilihat Lalu cara lain Agar mereka mendapatkan Kehidupan idolanya Yaitu dengan Berjaga di depan Rumah mereka Jadi seperti yang Gue katakan tadi Ada yang sampai Mendirikan tenda Di depan rumah idol mereka Hanya untuk mengetahui Kapan si idol Keluar rumah Pergi Dan juga Supaya selalu update Agar bisa menguntit Si idol tersebut Dalam banyak kasus Ada beberapa Idol yang mungkin Skuritinya lupa mengunci pintu Atau justru Dia sendiri lupa mengunci pintu Nah tiba-tiba Sasayeng ini Ada yang Memberanikan diri Untuk masuk Dengan berpura-pura Sebagai anak tetangga Fakta yang Bener-bener Bikin gue miris ya Ternyata menjadi Seorang Sasayeng itu Membutuhkan biaya Yang cukup besar Jadi lo gak semerta-merta Jadi Sasayeng Karena lo mengemari doang Karena banyak banget Biaya-biayanya Ya contohnya aja Untuk biaya nguntitnya Otomatis membutuhkan Biaya transportasi Udah gitu lo Mesti makan di luar Setiap hari Dan juga lain-lainnya Ada seorang Sasayeng Yang sempat diinterview Namun dia tidak mau Menyebutkan nama Atau identitas aslinya Dia mengatakan Kalimatnya gue bacain ya Ada ketua Sasayeng Yang memiliki banyak uang Katanya Namun ketua itu Tidak setiap saat Memiliki uang yang berkecukupan Jadi yang lain harus Mencari uang juga Bahkan ada yang Sampai menjual diri Biasanya dikenakan Biaya 400 ribu won Sampai 800 ribu won Untuk menaiki taksi per hari Wow Apabila kami Hanya memiliki 600 ribu won Maka sisa 200 ribu wonnya Harus dibayar oleh Tubuh kami Shit bro Micet dong Dan dari sanalah Terlahir istilah Sasayeng taksi ya geng Yaitu sebuah taksi Yang dibayar oleh Sasayeng fans Untuk mengikuti Dan mengejar para artis Jadi kalau misalkan Pakai taksi kan beda banget tuh Atau gojek atau grab gitu ya Gak ada titiknya Jadi si taksi ini Akan terus menurus Diminta untuk mengejar Kemana si artis pergi Yang otomatis Argonya atau harganya Akan terus naek gitu Dan hal inilah yang membuat Mereka dinamakan Sasayeng taksi Karena mengejar Si idolnya ini Mulai dari keluar rumah Atau keluar dari tempat penyiaran Gitu ya Dan mengikuti Sasayeng tersebut Dan ketika si artis ini Keluar dari mobilnya Ya kan Sampai tujuan Biasanya sisaeng ini Juga akan keluar dari taksi tersebut Dan menampakkan diri mereka Dan yang paling sering Mendapatkan teror dari sisaeng Ya justru K-pop ya Kalau misalkan Artis drama Korea Gitu-gitu Atau aktor-aktornya Biasanya jarang Tapi lebih ke K-pop Gitu Dan sisaeng ini Sering sekali Ketika sisaeng ini Bertindak di luar batas Biasanya normal fans Bakal menegur gitu kan Biasanya bakal bilang Weh kok gitu sih Atau Eh ngapain lu Bertindak sembarangan Ini kan idola kita Blah-blah-blah Nah itu biasanya sisaeng itu Bakal emosi banget Dan dia rela Bakal baku-pukul itu Sama fans-fans K-pop Yang normal Dan yang lebih gilanya lagi Sisaeng itu kan Akhirnya masuk ke dalam Blacklist ya Atau daftar orang-orang Yang tidak boleh masuk Ya kan daftar hitam Tapi justru hal ini Dimanfaatkan oleh Beberapa fans Yang bener-bener Pengen merasa dekat Dengan idolanya Karena menurut mereka Apabila mereka menjadi Seorang sisaeng Walaupun mereka di blacklist Tapi setidaknya Nama mereka dikenal Oleh idol mereka Ya masuk akal sih Dan mereka gak peduli Mau di blog kek Mau di blacklist kek Yang penting Idola gue tahu Kalau gue ini ada Nah kurang lebih Statementnya kayak gitu Jadi fenomena tentang sisaeng ini Bener-bener Membuat publik Korea Itu merasa risih Dan terganggu Ya terutama untuk Para idolnya gitu ya Dan memang Hal ini gak cuma terjadi Di Korea Bahkan di Indonesia pun Ada yang kayak gitu Kalian coba deh Sedikit aja Kecelek Ya contoh kayak Yongleks Kemarin ya Coba-coba nyerang K-pop Akhirnya diserang kan Sama banyak banget Fans-fans fanatiknya Dan gue yakin Di antara mereka Juga ada sisaeng Karena kenapa Ada beberapa fans Yang menyumpahi Keluarganya Yongleks Anaknya Yongleks Gitu ya Di saat itu Karena menurut gue Itu sudah di luar batas Kalau lo berkesan Sama si Yongleksnya Lebih baik Jumpahin si Yongleksnya aja Sumpahin biar ganteng lah Atau apalah gitu kan Tapi Kalau sampai ke anaknya Lo sumpahin Itu artinya Ya itu sudah di luar Batas normal Dan itu menyakiti Hati orang tuanya Jadi Berbuatan yang kayak gitu Tercelah banget gitu ya Dan itu bisa dikategorikan Lo sebagai sisaeng Karena mengidolakan Seseorang Bener-bener fanatik Sampai harus menyakiti Hati orang lain Oke Semoga Apa yang Kita informasikan hari ini Menjadi sebuah Pelajaran Positif buat kalian Terutama buat Para idol K-pop Ya kan Mungkin kalian ada yang Fanatik banget Sampai harus Menyampingkan hal lain Misalkan kayak Menyampingkan Nasionalisme kalian Agama bahkan Ya kan Gara-gara tergila-gila K-pop Menurut gue itu Udah gak baik Dan itu penyakit sih Oke Sampai ketemu di episode selanjutnya Di Kamar Jerry Sampaiel Sampaiel Sampaiel